Halo anak-anak, selamat pagi, bertemu lagi sama Bu Guru ya Kali ini kita akan belajar bahasa Sasak Minggu lalu sudah belajar tentang rumah adat suku Sasak Hari ini kita akan belajar tentang pakaian adat suku Sasak Nah, kita yang tinggal di Lombok sudah pernah melihat belum ya? Bu Guru tanya nih ke anak-anak-anak sudah pernah melihat pakaian adat suku Sasak Selama kalian tinggal di Lombok, sudah pernah? Oke, kita lanjut ya Nah, pakaian adat suku Sasak itu terbagi dalam dua bagian Ini pakaian adat untuk wanita atau perempuan dan juga untuk laki-laki Pakaian adat untuk wanita disebut dengan pakaian lambung Dan pakaian adat pria disebut dengan pakaian pegon Pakaian adat Sasak biasanya digunakan pada waktu menyambut kedatangan tamu Dan saat tengah melaksanakan upacara adat yang dikenal dengan nama mendakin atau nyongkol Bentuk pakaiannya berupa model kerah berbentuk V atau begini ya kerahnya Yang diberi hiasan pada bagian gigir baju Nah, ini dia gambar pakaian adat suku Sasak Nah, setelah kalian lihat gambarnya Kalian ada ingat-ingat gak atau punya gambaran Oh iya, saya pernah lihat gini baju adatnya Atau saya pernah pakai dulu Waktu acara di TK atau hari kartini di sekolah Sudah ingat? Lanjut ya Nah, untuk pakaian adat wanita atau disebut apa tadi? Pakaian lambung Nah, ada yang namanya pangka Itu artinya adalah mahkota emas yang berbentuk bunga cempaka dan mawar Yang diselipkan di selak kunde atau sanggul Nah, lihat di gambar tuh Ada gambar mahkotanya yang warna emas Ada bunga mawar dan cempakanya yang dijepit di dalam kunde Kemudian ada pangkong Merupakan baju yang terbuat dari bahan beludru atau brokat berwarna gelap Nah, itu bajunya warna gelap, warna hitam Tongkak merupakan kain sabuk panjang Yang dililitkan pada pinggang dengan bagian ujung rumbai Berada di sebelah kiri Nah, di sebelah kiri itu ada tongkaknya Kemudian lempot Nah, lempot itu adalah kain tenun panjang Dengan corak khas lombok yang disampirkan pada pundak sebelah kiri Nah, yang dipundaknya sebelah kiri ini ada lempotnya Ya, itu dari kain khas lombok Kemudian ada kereng Kereng itu artinya kain tenun songket khas lombok Yang dililitkan pada pinggang hingga sebatas mata kaki Nah, aksesorisnya itu adalah perlengkapan pendukung Atau perlengkap seperti Ransai perak, ikat pinggang, jiwang, kalung, dan sebagainya Nah, anak-anak bisa lihat lagi gambar Untuk pakaian adat wanitanya ya Nah, ini Nah, kira-kira buat anak-anak perempuan di rumah Sudah pernah pakai baju lambung ini belum ya Berikutnya ada pakaian adat pria Namanya pakaian pegon Nah, pegon itu terdiri dari pertama ada capu atau sapu Nah, itu adalah makota yang ditaruh di atas kepala Nah, kemudian pegon Baju yang mendapat pengaruh adat Jawa Dan mengadopsi model jas Eropa Kalian boleh lihat di dalam gambarnya ya Yang ini sambilan lihat gambarnya Kemudian ada leang atau dodot Itu adalah kain songket yang berfungsi untuk menyelipkan keris Nah, itu di gambar ada kerisnya ya Kalian bisa lihat Kain itu digunakan dengan cara melilitkannya di sekeliling pinggang Sehingga terlihat seperti ikat pinggang Nah, berikutnya ada kain dengan ubi roh Merupakan kain yang digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah yang dililitkan Dari pinggang hingga sebatas mata kaki dengan ujung tengah lurus menjuntai ke bawah Nah, dan ada kerisnya Nah, keris itu merupakan perlengkapan pendukung atau pelengkap Kemudian ada selendang umbak Merupakan sabu yang khusus diperuntukkan bagi para pemangku adat Atau pengayom masyarakat yang dibuat dengan ritual khusus dalam keluarga sasad Nah, jenis kain yang digunakan umumnya berwarna merah dan hitam Dengan panjang berkisar 4 meter yang dihiasi dengan kepeng bolong atau uang bolong Nah, ini ada gambar untuk pakaian adat pria atau disebut dengan pakaian pegot Nah, itu anak-anak cowok di rumah Kalian pernah enggak ya pakai pakaian adat sasad atau pakaian pegot ini? Nah, berikutnya Ini siapa ya? Ini gambar siapa? Kalian ingat enggak ini siapa ya? Atau, wah saya pernah melihat bapak dan ibu ini siapa? Sudah ingat? Ya, betul sekali Ini adalah gambar atau foto dari Presiden Republik Indonesia Siapa namanya? Namanya Bapak Insinyur Joko Widodo bersama istrinya Iryana Widodo Nah, kenapa buburu masukkan gambar Bapak Presiden Jokowi dan istrinya? Nah, ini adalah salah satu contoh pakaian adat sasad yang dipakai oleh Pak Presiden Pakaian adat sasad yang dipakai oleh Pak Presiden ini berwarna emas ya Kalian bisa lihat Bagus kan? Nah, Pak Presiden aja bangga menggunakan pakaian adat sasad Kalau anak-anak bagaimana? Bangga enggak? Bangga ya? Nah, Pak Presiden menggunakan pakaian adat sasad ini pada tahun lalu Tepatnya pada tahun 2019 pada saat rapat bersama anggota MPR Nah, untuk itu Anak-anak Kita sebagai bangsa Indonesia khususnya sebagai orang yang tinggal di Pulau Lombok Harus selalu dan akan terus melestarikan budaya lombok atau budaya sasad Agar tidak punah Nah, salah satunya adalah dengan memakai atau menggunakan pakaian adat sasad Agar bisa dilihat oleh orang lain, negara lain, tetangga lain Oke? Nah, sekian dulu dari Bu Guru Untuk penjelasan yang lebih lengkap kalian boleh tanya-tanya ke Bu Guru Dan jangan lupa di rumah kalian harus tetap belajar Dan menjaga kesehatan Teman selalu mematuhi protokol kesehatan Sekian dari Bu Guru Terima kasih